Akibat unjuk rasa, para pengudita angkutan darat arus lalu lintas di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan tersendal. Ya, dan Melisa Lolindu telah siap dengan laporan terkini di sana, Melisa. Q, Q. Ya, Peter dan Sheila. Peter dan Sheila saat ini saya berada tempat di jembatan penyeberangan atau jembatan busway di depan ruasa Semanggi. Dan di sebelah kanan saya, ini merupakan jalan dari arah Gatot Subroto menuju ke kantor DPRK. Yang bisa dilihat memang agak padat di sini, tapi para sekitasi dan taksi dan juga ada demo, para pendemo memang saat ini hanya memakai satu atau dua jalur, tepatnya di jalur sebelah kanan, walaupun mungkin sebelumnya memakai beberapa jalur. Dan bisa terlihat menuju arah DPR RI itu sangat padat sekali. Dan beberapa taksi yang saya lihat ada tulisan di taksinya, stop online transportation begitu. Dan juga dari arah Gatot Subroto menuju ke kantor DPRK, tinggal di jalan lambat ini yang memang padat, walaupun di tol dalam kotak, di sebelah sini saya, tol dalam kotak, tidak sepadat dengan apa yang terjadi di jalur lambat. Walaupun memang semua kendaraan yang mengarah ke gedung DPR RI, saat ini volume-nya cukup banyak, cukup meningkat. Ya, dan sementara demikian yang bisa dilaporkan, tempatnya dari depan Plaza Semanggi, dari arah Jalan Gatot Subroto menuju ke gedung DPR RI. Iya, Melisa Lolindo dari Semanggi, Jakarta. Kita bisa melihat tadi, Peter, bagaimana memang kempacetan terjadi panjang akibat demo. Dan bisa dilihat juga bagaimana jalanan mungkin ke beberapa arah masih bisa dibilang tertutup gitu ya. Betul sekali, dampak dari demonstrasi tadi itu dari arah Cawang menuju ke Grogol ya, yang tersendat, tak hanya di jalan biasa, tapi juga di ruas tol juga. Sementara sebaliknya lancar. Tapi ada juga ini, Yisila, kebijakan dari PT Trans Jakarta yang memberikan layanan, boleh membayar tunai untuk para penggunanya, agar menghindari penumpukan-penumpang juga. Betul, Peter.